Nah, di stop air ini nih Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Reis di channel velg terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Wheel Nah, kali ini gue mau coba bikin satu konten review mobil yang cukup happening Di belakang kita sudah ada All New Avanza Nah, ini kebetulan yang tipe G Nah, kita akan coba sedikit review apa sih yang berbeda antara Avanza yang lama dengan Avanza yang baru ini Oke, langsung aja kita akan coba mengulas dari 5 aspek yang ada nih Oke, yang pertama dari eksterior Oke, dari eksterior itu disini tuh ada banyak perubahan banget Cuman memang kesan Avanza nya masih ada di bagian depan Tapi sekilas nih kalau misalnya kita lihat dari jauh All New Avanza ini tuh terlihat seperti Innova Iya gak sih? Oke Nah, cuman yang sedikit berbeda itu adalah Di All New Avanza ini dia juga sudah facelift Lampunya juga sudah full LED Nah, di bagian kecuali di bagian fog lampnya Fog lampnya masih menggunakan bohlam halogen Terus grillnya sih, gue suka sih grillnya sih Grillnya bagus banget Nah, ini gak bolongnya dia ya Dia cuman ada beberapa bolong-bolong di beberapa doang nih Ini fungsinya kayaknya untuk meningginkan si Apa namanya? Radiator ya Biar gak cepat panas Terus disini ada tambahan apa namanya nih? Alis Terus dia berbentuk L kayak gini Ini sangat-sangat Apa ya? Kalau menurut gue cukup fotoristik Yang dimana Avanza ini cukup berhasil merubah Kalau ngomongin image-nya Ini sih berubah banget ya Dengan Avanza pendahulu-pendahulunya Dari Avanza yang gen pertama sampai gen berapa Sama yang ini tuh berubah banget Ini dia lebih Lebih Apa ya? Bisa dibilang lebih aerodinamis Dan lebih Lebih statis lah ya Gak kaku kayak Avanza-Avanza Pada masa sebelumnya Terus kalau kita lihat dari bagian samping Ya Memang terlihat looks Kayak mobil pesaingnya Tapi gak apa-apa sih Ini memang berubah banget Karena memang Toyota itu pengen merubah image-nya nih Setau gue sih seperti itu ya Nah Disini talang airnya juga udah bagus banget menurut gue Sangat elegan ya Kalau menurut gue sangat elegan Nah kalau ini nih Tutup cover ininya nih Ini sudah di upgrade sama Auto Project nih Tadinya dia polos Nah ini sudah diganti Sudah digantinya menggunakan karbon Dikasih sedikit sirip Nah ini bisa menjadi Salah satu Apa namanya Item modifikasi nih Kalau kalian All new Avanza Pengen modifikasi Ini bisa menjadi salah satu Pilihannya Terus yang berbeda lagi Adalah dari spionnya Spionnya itu dia udah Gak nempel lagi Sama di bagian depan sini Dia pindah ke bagian body Ini hampir sama dengan Honda City Spionnya jadi taruh ini Kenapa sih spionnya harus dipindahin Dari bagian depan sini Sampai ke belakang sini Gitu kan Sampai ke Akhirnya nempelnya ke bagian pintu Pada awalnya tuh gue mikir kayak Ini Kenapa ya dipindahin ya Setelah gue pake Beberapa mobil dengan spion seperti ini Akhirnya gue paham Salah satunya itu adalah Dia juga mau Menghilangkan blind spotnya Jadi Pengambudi tuh masih bisa ngeliat Area-area blind spotnya Tanpa menghilangkan Fungsi dari si spion kiri kanan ini Kayak gitu Nah terus disini juga Kita bisa lihat Dari bagian samping tuh Lekukan-lekukannya tuh Sangat-sangat rapi Nah nih Contohnya disini Disini ada nutnya nih Tuh Elegan Nah Ini belakangnya ini nih Yang agak sedikit berbeda Kalau pada avanza-avanza sebelumnya Dia polos Ya kan Sekarang gak Dia bikin lebih Dia modif lagi Dibikin lebih menurun gitu Jadi mengikuti Apa ya Desainnya tuh mengikuti Dari bentuk-bentuk mobilnya Kayak gitu kan Ini kan Kalau teman-teman bisa lihat ini Ini dia tarik dari depan Tarik lurus ke belakang Sampai akhirnya Turun ke bawah Nah disini pun ditambahin List Krum Supaya kelihatan lebih elegan Untuk mobilnya Great job Great job Nah selanjutnya Di bagian belakang Ini yang pertama kali Apa ya Bukan mengganggu ya Tapi kayak Ngedistract mata gue Itu adalah dari bagian Stop lampnya Stop lampnya sangat Simple Minimalis Tapi fungsional banget Kalau menurut gue Nih ini pasti Lampu sennya disini Lampu mundurnya disini Nah Ini sih sebenarnya Tinggal ditambahin Sedikit Kalau gak salah sih Auto Project udah bikin Jadi disini ada Penutup bagian belakang Sini Yang dimana nanti Garisnya itu akan Mengikuti dari Si lampu senjanya Stop lampnya All new avanza ini Sayang sekali All new avanza ini Belum ada defagger Di bagian belakang Namun Kalau yang gue liat itu Dari bagian Weepernya ini Sudah dibikin Sedemikian rupa Jadi Weepernya ini Bener-bener keliatan Presisi ya Gak cuman sekedar Oh ada weeper belakang Nah ini bagus juga Dari segi estetikanya Bagus Nah kemudian Kemudian di bagian Kemudian di bagian Bemper bagian belakang Oke Bemper bagian belakang Hampir mirip Tapi oke lah Ini udah Salah satu Apa ya Inovasi yang menurut gue Cukup Luar biasa Dari Toyota Nah dengan Emblem avanza Yang baru ini Ini gue suka banget sih Emblem Emblem yang barunya ini Gue suka banget Karena avanzanya Jadi terkesan mewah Lebih terkesan Apa ya Gak terkesan Murahan gitu kan Emang gak murahan sih Sebenernya Harganya juga lumayan Gitu kan Tapi memang itu Memperkuat lagi Memperkokoh bahwa Kesan mobil ini itu Ya elegan gitu loh Gak bisa sembarangan Nah kita coba Buka di bagian belakang Oh sayang banget ya Nih Kalau temen-temen bisa lihat Lampu di bagian Atas plat nomor itu Dia masih halogen Nah Waduh Lihat nih Barang-barangnya auto project nih Dia lagi bikin Talang airnya juga Sepertinya nih Nah untuk di kursi Bagian belakang pun juga Cukup lega Ya Avanza lah Ya kan Kalau dulu Gue pernah pakai Avanza itu Memang Salah satu fungsi Yang paling gue senang Dari Avanza itu Adalah dia bisa Mengat banyak Barang Banyak orang juga Gitu loh Terkadang Tergantung Lo lagi mau bawa Banyak orang Atau mau bawa Banyak barang Kayak gitu kan Oke Kita langsung lihat Bagian Dalamnya Oh Sebelum bagian dalamnya Kita lihat Di bagian depannya Bagian depannya Nih Bagian depannya Disini ada sedikit Yang sangat Gue Agak Sedikit kaget Yaitu adalah Dari PCD nya Yang tadinya Avanza itu Biasanya PCD nya itu Adalah Baut 4x114 Sekarang dirubah Menjadi 5x100 Jadi waspada Buat teman-teman Yang punya All new Avanza Kalau mau beli velg Pastikan Jangan Sebutkan All new Avanza Karena All new Avanza ini Sudah memiliki Baut yang berbeda Dibandingkan Pendahulunya Gitu Nah untuk velg nya sendiri Dia dibekali Ring 16 Bannya 19560 Ini juga Udah cukup oke Ya tapi Kalau Kang velg Sih gak mungkin Standar velg nya Bener gak Kayak gitu Dan Disini sudah ada Perubahan yang cukup besar All new Avanza ini Sudah tidak lagi Menjadi Avanza yang RWD Namun sekarang Sudah menjadi Avanza yang FWD Yaitu adalah Front Wheel Drive Nah Nanti ini kita akan bahas Di dalam Seperti apa sih Rasanya bahwa Avanza yang Front Wheel Drive itu Seperti apa Oke Langsung aja Kita lihat Bagian sebelah sana Nah Si Avanza ini All new Avanza ini Juga kuncinya juga sudah Ini Kuncinya sama kayak race ya Jadi dia simple banget Cuma dua tombol Yang logo Toyota ini Untuk kunci Nah Ketika kunci pun Dia juga sudah otomatis Ketutup Spionnya Ini Bagus Jadi kalau misalnya Teman-teman parkir Pas segala macem Aduh Udah di kunci belum ya Tinggal lihat aja Spionnya Dan Tombol Unlocknya Ketika unlock Spionnya juga langsung kebuka Ini bagus banget Nah ini juga Ini auto project Kayaknya lagi bikin Handle cover nya Nah Cuma kayaknya belum jadi Pokoknya kalian Kalau misalnya mau beli-beli Aksesoris Untuk mobil-mobil Kalian buka auto project aja Disitu banyak banget Aksesoris-aksesoris Surganya aksesoris Otomotif Mobil di Indonesia deh pokoknya Oke Sekarang kita langsung Mau masuk aja ke dalam Tapi sebelum masuk Coba lihat dulu Ini juga kayaknya lagi Dikembangkan oleh Auto project Jadi di bagian pintunya Nanti akan ada Di auto project itu Nyiapin Ini kayak gini Door seal plate Ada yang Ini kayaknya yang Gak pake lampu Ada yang pake lampu juga Nanti deh pokoknya Kalau udah jadi Kita review juga Oke Nah sekarang kita coba hidupin Dia udah engine start stop Nah Tuh Bagus banget ya Avanza Nah Untuk tampilan Speedometer nya sendiri pun Juga dia sudah Apa namanya Udah futuristik banget Di sebelah kiri RPM Sebelah kanan Speed nya Dan disini ada beberapa nih Contohnya sensor-sensor nya Nyala semua Kayak pintu kebuka Ya kan Pintu kebuka Bagian depan kanan Depan kiri Belakang Bagasi Itu keliatan semua Nah untuk Dispedometer sendiri Juga disini Udah ada beberapa pilihan Nih teman-teman bisa lihat disini Disini ada Average speed nya juga Ada trip time nya Jadi selama mobil dihidupin Berapa lama Kalian berlakukan perjalanan Itu disini ada Average speed nya juga ada Terus disini ada Jam yang Lumayan manis Gitu kan Kalau misalnya kalian bosen Ngeliat tampilannya Rubah aja kayak gini Manis juga Terus Disini ada Average nya Range nya Range dari bensin Dan bensin nya juga disini Udah Apa sih namanya nih Digital ya Udah digital Dan oke sih So far so good sih Bagus banget Dan disini tentunya ada Lambang Bensin Dan penunjuk arah di kiri Yang ber It's mean Yang berarti Tutup tanky bensin nya Ada di sebelah kiri kita Oke Kurang lebih sih itu Nah ini sekarang kita coba Lihat setirnya Untuk setirnya sendiri Disini dia juga sudah cukup Banyak fungsinya Disini untuk ke Head unit Disini untuk ke Odometer Disini bisa panggilan-panggilan Telepon atau suara Segala macem Oke Kelasun khas Avanza Kelasun khas Avanza Nah kurang lebih Gue udah pake Avanza ini Mungkin tadi sekitar 50 km Gue coba duduk disini Itu memang Kalau gue secara pribadi Gue tuh tidak merasakan Gue kayak lagi buah Avanza Berbeda Jadi kalau misalnya Dibilang Avanza ini sama Avanza Yang sebelumnya Sama Only Avanza Itu adalah Dua karakter yang Sangat-sangat berbeda Gue berharap Ini namanya bukan Avanza Gitu loh Avanji gitu kan Atau apa gitu Karena emang berbeda Ini bukan Avanza gitu loh Bukan Avanza yang Dulu kita kenal Gitu kan Ini mungkin ibaratnya Revolusi Aku yang dulu Bukanlah yang sekarang Nah itu cocok Buat Avanza Oke Sekilas singkatnya itu Sekarang kita lihat Di head unitnya Di head unitnya juga Dia sudah Support Ini tuh This is an odd day Yang dimana Ini menandakan bahwa Hari ini adalah Tanggal ganjil Februari tanggal 1 Close Kalau gak salah Ini juga sudah support Ke Android Auto Sama Apple CarPlay Cuman gue belum bisa coba Jadi kita asumsikan saja Belum lah ya Paling gak bluetooth Kayaknya sih bisa Nah disini juga Kalau tampilan yang kalian Bosan Kalian bisa rubah Tampilannya menjadi jam Seperti ini Jadi tidak meru Apalagi kalau misalnya Malam gitu kan Mungkin cahayanya Terlalu terang banget Kita bisa dirubah ke sini Itu jadi lebih Lebih apa ya Lebih redap lah Lebih redap segala macem Nah terus kemudian AC nya disini Itu juga udah digital semua Cuman yang gue masih Mencari-cari nih Dari kemarin Ya Maklum nih Ini kan cerita kita Belajar review kan Ini Apakah AC nya memang Cuman hanya Ke bagian depan saja Karena disini Gak ada tombol Untuk pindah mode gitu loh Pindah ke kaki gitu kan Apalagi kayak zaman sekarang nih Apalagi kayak gue nih Gue tuh kalau nyetir tuh Kaki tuh suka Basah gitu Kadang-kadang suka keringetan Nah itu butuh disupport Pakai AC Tapi disini gak ada Tombol mode Jadi bingung nih Ada apa enggak Nah selanjutnya Disini juga ada lampu Yang Ya standar mobil lah ya Ada lampunya Dan disini juga Di bagian lampunya Sudah ditutup oleh cover Dari Auto Project Nih Ini cakep sih Manis sih Manis Menurut gue cukup manis Terus Apalagi ya Nah ini Disini dia Di tengah-tengah sini tuh Ada tempat untuk naruh barang Ini bisa kita Untuk penumpang Biasanya bisa kita Tentuk taruh HP Ya kan Atau taruh produk apa Produk apa Gitu Misalnya kalau cewek nih Taruh lipstick Taruh apa Bisa Nah disini ada cup holder juga Ini disini ada cup holder Nah ini kabel-kabelnya nih Soalnya lagi dikembangin nih Sama Auto Project nih Terus Disini juga ada Tempat buat naruh Cup holder juga sebenarnya Cuman gue fungsiin disini Untuk naruh kartu aja Nah abis itu kita masuk Ke bagian transmisi Di bagian transmisi sini Disini ada space juga Mudah-mudahan sih Gue gak tau ya Tapi Konon katanya sih Auto Project lagi mau bikin Disini bisa wireless charger Soalnya tuh ini kayaknya Pas banget Buat kita naruh HP Jadi sambil jalan itu Naruh HP disini Sambil ngecas Kayaknya pas banget Kayaknya Terus Dia juga lagi bikin Phone holder disini Di belakang sini nantinya Nanti kita Oh ini nih phone holdernya Nah ini udah ada phone holder disini Ini tinggal tempel sini doang Lagi masih dalam proses R&D juga Dari Auto Project Nah kemudian Unrace-nya pun juga Menurut gue cukup pas banget Sesuai banget Jadi ketika nyetir tuh Enak banget Pew Joknya pun juga Gak berasa seperti Avanza ya Karena Apalagi kayak gue nih Yang suka jalan jauh Jok itu sangat berpengaruh Jok standar mobil apa Jok apa segala namanya Itu sangat berpengaruh Itu bisa bikin kita Menjadi lebih capek Atau bisa bikin kita Jadi lebih fun Dalam berkendara Kayak gitu Nah salah satu fitur Di Avanza Di All New Avanza ini Juga salah satunya adalah Seat safety beltnya Safety beltnya ini Harus nyolok Empat-empatnya Jadi kalau ada orang Tapi Seat beltnya Gak dipasang Di bagian belakang Itu dia pasti otomatis Langsung bunyi Dan itu bunyinya Anoing banget Oke bagus sih Untuk safety bagus Nah untuk joknya Ini juga masih enak Nah untuk Setirnya juga dia Udah Build Bisa Maju mundur Atas Eh salah Maju mundur Atas bawah Tinggal diatur aja Sesuai Kalian Butuhnya seperti apa Kalian maunya seperti apa Oke Headroomnya juga ada Untuk bagian pengebud itu Sangat luas banget Ya Dengan tinggi gue 170 sih Gak ada masalah At all Cuman memang kayaknya Agak berat itu di Ini nih Kakinya harus mentok Di bagian sini Gak apa-apa Berkorban sedikit Sekarang kita coba Duduk di bagian belakang Yuk Untuk di bagian belakang sendiri Nih Teman-teman harus lihat Agak-agak ya Tombol AC-nya ya Agak-agak Udah gitu Ininya juga Looks like Ya You know lah Mobil Di mobil Toyota sebelumnya Yang LCGC Juga seperti ini Cuman sedikit dikembangin Ya Agak-agak Kureng sih Kalau dari gue pribadi Nah Kalau di bagian belakang itu juga Ya ini salah satu kelebihan LMPV ya Dia headroomnya memang Bagus juga Gitu loh Dan ini kan bisa dimundurin Tuh Bisa dimundurin Bisa santai Aduh Jadi ya Kalau misalnya Mobil ini dibeli oleh Beberapa kantor Untuk dijadikan mobil kantor sih Menurut gue sih Sangat cocok ya Efisiensinya bagus Nah disini ada cup holder juga Disini Dan disini sudah ada Ini Sudah ada USB charging disini Jadi temen-temen tinggal bawa Tinggal bawa Chargerannya aja Kabelnya aja Udah bisa nge-charge disini Terus Lightroomnya juga cukup jauh Ini dengan kondisi Tadi gue driver Nyetirnya Agak mundur ya Agak maksa sebenernya Gue gak segitu sih Kalau nyetir Masih cukup jauh Gue pengen coba belakang Tapi kayak belakang sempit Dan Gak usah ya Karena Kalau gue saya pribadi sih Kalau untuk mobil kayak gini Pasti bagian belakangnya gue tutup Yaudah Memang hanya untuk bawa barang Kecuali memang Argent banget Harus bawa orang lebih daripada Empat Atau lima Yaudah baru dibuka Di pintu bagian belakang Oke Nah Kalau mobil baru itu Udah pasti akan ada Yang namanya gini Nah Disini udah ada apart Disini Oh ini kebetulan Udah dipasangin karpet ya Ternyata sama Auto Project ya Ini karpet Max Matte dari Auto Project Yang dimana mereka memang bikin Custom Handmade Memang dibikin sesuai dengan Lekak lekuk dari si mobil All New Avanza ini Nah Kalau ngomongin masalah performa Tadi itu gue udah coba bawa Dari Jakarta ke Bogor Nyaman banget Nyaman banget Kalau orang bilang Wah FWD gak bisa nanjak Gue rasa ini bisa deh Karena dia torsi bawahnya itu Sangat bagus banget Jadi Sangat responsif banget Menurut gue ya Yang udah biasa bawa FWD gitu kan Udah Udah gitu juga Gue udah pernah bawa Avanza gitu Gue lama Pake Avanza itu juga cukup lama Jadi kayak Enggak ini bukan Avanza Terus Kedua Masalah limbung Masalah mobil oleng Segala macem Itu pun gak gue ketemu Gue gak ketemu nih Mobil ini Gitu loh Tadi di tol pun gue belok-belok Agak-agak nyalip Ganti jalur segala macem Itu juga cukup Cukup smooth Aman banget Nah selain itu Ada hal yang gue juga suka dari Dari all new Avanza itu Dari bagian lampunya Bagian lampunya tuh bener-bener Dia sangat-sangat smooth banget Dia ketika ngidupin lampu Smooth Ngidupin pelan Begitu ngedim Pelan juga Enak banget Jadi gak Gak apa ya namanya ya Gak ngagetin gitu Gak yang Gitu gak Tapi pelan Pelan tapi pasti Nah kalo kita ngomongin tadi Value for money nya Gue pengen bahas Mengenai BBM Dari si all new Avanza ini Tadi gue udah cobain Bawa nyantai Jadi stabil aja Di jalan tol gue bawa 60 Eh 80 Stabil 80 80 90 80 90 Itu bisa dapet 1 banding 14 Sampai 15 Bayangin 1500 Mobil gede Ya kan Bisa dapet 1 banding 15 Wow Cukup efisien sekali Berarti Bagian mesinnya pun Mungkin juga sudah di upgrade Oleh pihak Toyota ya Jadi kalo misalnya kalian Mau cari mobil yang Bisa untuk Family car Bisa untuk bawa anak Bisa untuk bawa barang Bisa buat pergi jauh-jauh Bisa buat Nongkrong All new Avanza ini Bisa menjadi salah satu Referensi kalian Ya kalo gue sih Pake all new Avanza ini Gak cukup Gak perlu banyak perubahan ya Paling cuma tinggal Ganti velg Naikin Pake ring 17 Abis itu Ya tambahin sedikit Aksesoris-aksesoris Untuk di bagian interior Dan Heating itu juga udah oke Audionya juga Dia sudah ada twitternya juga Disini yang tipe G Jadi ya oke lah Tinggal kita coba Bawa jalan jauh aja sih Untuk ngerasain bener-bener Mobil ini Nyaman apa enggak Untuk dibawa berkendara Segala macem Gitu Cuman kalo misalnya Kalian memang cari mobil Yang bener-bener efisien Dari harganya Dari ekonomisnya Segala macem Bla 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 Toyota Avanza ini bisa Adalah salah satu pilihan Yang cukup Kalian pertimbangkan Sayang sekali ya Coba kalo namanya bukan Avanza Hmm Oke Segitu dulu boy Review singkat kita Tentang all new Avanza ini Bagi kalian yang mau beli Kalian bisa test drive dulu Coba hubungin dealer-dealer Toyota Terdekat dari kalian Yang pasti Kalo misalnya udah beli Jangan lupa ganti velg di HSR Pasang anksesoris-ansesorisnya Di Auto Project Segitu dulu video kita kali ini Gue Aldi Raya Sendo Diri Jangan lupa Ingat velg Ingat HSR